Terima kasih Pak Tim, Ibu Eveline, dan semua jemaat Tuhan. Hari ini saya mau sharing sesuai dengan visi yang Pak Tim dapatkan, bagaimana tentang kesehatan. Dan saya percaya ini tidak hanya kesehatan secara jasmani saja, tapi juga kesehatan secara rohani. Saya renung-renungkan, Tuhan, apa ya temanya? Apa yang mau di-sharingkan? Dan Tuhan ingatkan, sesuai dengan pengalaman yang saya alami, saya lebih suka kalau sharing itu dari pengalaman hidup, saudara-saudariku, tentang bagaimana jangan mengabaikan body alarm. Kita semua sering pasang alarm di rumah. Apalagi sekarang banyak Zoom meeting, saya itu alarmnya berjenis-jenis. Alarm pelayanan, alarm pelajaran, alarm, oh banyak, alarm segala macam, jenis alarm ada ya. Nah kadang-kadang kebiasaan kita, kalau misalnya alarm itu bunyi, kita pikir, ah 5 menit lagi, ah tidur gitu ya. Jadi, malah jadi akhirnya agenda dan segala satu yang lain itu bisa jadi terbengkalai. Nah ternyata alarm itu tidak hanya bicara tentang kita membuat schedule, kita membuat perencanaan, tapi tubuh kita juga punya alarm. Ya, tubuh kita ini punya alarm. Dan saudara-saudara kalau sering mendengar ada IQ, ya, kemudian ada EQ, ya, SQ, semuanya itu berguna untuk memaksimalkan hidup kita, ya. Dan ternyata ada juga yang namanya BQ. BQ itu adalah body question, ya. Jadi kecerdasan tubuh atau body intelligent. Yang Tuhan sudah tetapkan, rancangkan dalam hidup kita untuk memprotek kita. Nah, jadi jangan kita abaikan, jangan kita ignore kalau tubuh kita itu berbicara sesuatu. Listen to your body. Nah, saudara, untuk body quotient ini ada tiga hal. Yang pertama itu body awareness. Nah, disitulah body awareness ini di mana alarm tubuh kita itu bunyi. Alarm tubuh kita itu bunyi tujuannya untuk memprotek kita. Makanya kita harus tune in, ya, seperti kalau kita radio, kita tune in, kita harus satu frekuensi, sehingga kita bisa mendengarkan pesan apa, sinyal apa yang disampaikan oleh tubuh kita. Dan kemudian kita juga harus punya body knowledge. Ini hanya untuk pengetahuan dasar saja. Body knowledge itu kita mengetahui, ya, bagaimana caranya untuk hidup yang sehat, gitu ya. Jadi, dan saya pikir sepanjang pandemi ini banyak mengajarkan orang, ya, pada umumnya, dan jemaatuan pada umumnya untuk kita lebih sadar kesehatan. Ya, itu satu sisi baiknya, ya. Sekarang kan kemana-mana kalau nggak bawa hand sanitizer, kalau zaman dulu nggak bawa HP gemeter, saudara. Kalau sekarang nggak bawa hand sanitizer, nggak bawa masker cadangan, gitu ya, nggak ada minimarket yang dikasih, itu kita sudah takut duluan, gitu ya, saudara, ya. Nah, kita perlu punya body knowledge juga. Dan setiap orang mungkin beda-beda, jadi semua orang punya pengenalan sendiri. Dan body engagement ini artinya, sesudah kita mengerti alarm apa dalam hidup kita, dan kita tahu standar kehidupan yang general, yang cocok buat hidup kita, untuk sehat, ya, tubuh secara jasmani dan rohani, maka kita engage, ya, kita melakukan segala sesuatu yang menolong kita untuk hidup sehat. Nah, saudara-saudaraku, saya belajar ya, bahwa tubuh kita ini kasih alarm. Tapi sering di-ignore. Ya, salah satunya, kemarin tuh kami baru ngalami buka cita yang dalam sekali, karena keponakan saya itu baru meninggal. Dan itu pedih sekali, saudara, karena ini anak dari adik perempuan saya, adik perempuan saya single parent, kemudian anaknya ini anak tunggal, dia punya harapan yang besar sekali buat anak ini, sukses. Jadi berkat, dia bisa saksi kepada banyak orang, gitu ya. Semester kedua, ya, sudah masuk di universitas salah satu terbaik di Indonesia, masih kuliah online, sedang berencana mau pergi berangkat ke Jogja, ternyata bulan 12 ketahuan sakit, bulan 2 meninggal. Dan sakitnya itu adalah pneumonia. Pneumunia, ya, pneumonia dikasih obat TB, ya. Jadi, pneumonia itu artinya paru-parunya penuh cairan, tapi bukan COVID, saudara, ya. Karena kalau COVID pasti cepat, lewat nggak sampai 2 bulan, ya. Nah, saudara, dari tes juga PCR semuanya negatif. Jadi, paru-parunya itu penuh dengan air. Dan kemudian dokternya tanya, kamu nggak ada keluhan selama ini? Karena nggak mungkin menurut dokternya dalam tempo singkat itu air itu penuh di paru-paru itu nggak mungkin. Pasti itu bertahap, sedikit demi sedikit, lama-lama tambah banyak. Dan pasti dari pertama air itu masuk ke dalam paru-paru, sudah ada sinyal yang diberikan oleh tubuh kepada dia. Nah, ternyata dia jawabnya gini, saudara, waktu ditanya dokter, paling nggak pasti ada sesaknya nih, karena paru-paru penuh air. Mama saya juga waktu sakit jantung, paru-parunya penuh air. Sesak, saudara. Nah, terakhir kali bawa ke rumah sakit bulan 12 itu, karena memang dia udah sesak, jalan sedikit dia udah sesak banget, karena udah penuh, saudara, ya. Dia bilang begini, ada sih dokter sesak-sesak terasa, gitu. Terus kenapa nggak ke dokter? Nah, memang keponakasi ini tubuhnya agak gemuk, saudara, ya. Dia bilang, saya pikir karena saya gemuk. Nah, saudara, tangkap itu, ya. Jadi, saya ungkapkan ini bukan berarti saya ingin, aduh, kalau dulu begini, saya nggak mau. Kalau dalam hidup saya, saudara, itu harus move on. Jadi, saya nggak mau juga orang-orang yang berduka, itu ngalamin, aduh, coba dulu begini. Nggak, karena ketemu Tuhan Yesus itu dapat yang terbaik. Amen. Tapi buat kita yang hidup, itu jadi satu pelajaran. Supaya kita maksimal, ya, saudara. Jadi, kasih badan kita ini, tubuh kita itu kasih sinyal. Nggak mungkin diam, karena Tuhan itu mau protek kita, mau kita masuk dalam kegenapan rencananya. Secara spiritual. Nggak mesti jadi pendoa yang hebat-hebat, yang pekat terhadap protek. Itu tubuh kita juga bicara. Apalagi kalau kita mencari Tuhan, ya. Firman Tuhan ada berkata bahwa, hati nuraniku mengajarku di waktu malam. Berarti ada suara yang harus kita dengar. Waktu saya kuliah dulu, saya ingat sekali, saudara. Saya ingat sekali waktu itu, ya. Saya kepengen ke Gramedia. Saya kuliah di Bandung, saudara. Saya kuliah di Bandung, tapi hati itu berat sekali. Tapi saya mau cari buku, jadi saya lawan itu. Hati itu berat sekali, rasanya berangkat, saya lawan. Saya berangkat, saudara. Saya ditabrak, saudara. Waktu mau nyebrang, di jalan Merdeka itu mau ke Gramedia. Ada motor dari belakang, nggak saya lihat. Jadi mobil udah berhenti di depannya. Motor langsung buru-buru nabrak saya. Jadi saya di situ mulai belajar dari sejak masa muda, saudara. Bahwa Tuhan itu kasih sinyal. Masalahnya kita nggak dengar alarmnya. Ya, saudara. Saya banyak ngalami penyakit, saudara. Alumni lah dari beberapa penyakit. Dan itu saya mau seringkan juga kepada saudara. Bukan berarti Tuhan nggak kasih sinyal. Saya pernah tumor, saudara. Di anak saya kedua, hamil anak saya kedua tahun 97, kenal lahirnya tahun 98. Kalau batuk sakit, tapi sakitnya sedikit. Denyut-denyut gitu. Dan ternyata tanya ke dokter, ya, karena saya hamil, saya nggak ada di scan macam-macam, saudara. Ya, nggak ada keluhan yang panjang. Ternyata tahun 2000 saya harus dioperasi, saudara. Tumor di jaringan bawah kulit yang mulai ada sinyalnya tiga tahun sebelumnya. Selama tiga tahun itu berkembang pesat, akhirnya jadi gede, gitu, saudara. Jadi saya belajar, ada sinyalnya. Tapi kita sering nggak dengar atau kita abaikan. Nah, saudara, alarm itu bunyi kapan, saudara? Kalau terjadi ketidakseimbangan, ya, tidak mesti dulu penyakit-penyakit yang seperti COVID datang di luar atau penyakit-penyakit lain. Kalau terjadi ketidakseimbangan dalam hidup kita, yaitu makanan, karena ada tiga hal untuk membentuk tubuh fisik secara seder, dan itu juga analogi dengan tubuh secara spiritual. Makanan yang masuk, olahraga, aktivitas, saudara, dan istirahat. Tiga hal itu harus balance. Dan Tuhan penyuka keseimbangan, saudara. Coba kita lihat, saudara, dalam 2 Korintus 8, ayat 12, bukan 2 Korintus, maaf, saudara. 3 Yohanes 1, ayat 2. Ini saya lihat dibagikan juga oleh Pak Tim, dalam kotbah di gereja. 3 Yohanes 1, ayat 2 berkata seperti ini, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Jadi, tubuh fisiknya harus sehat, tubuh secara spiritual harus sehat, seimbang. Dan tubuh secara fisiknya itu supaya bisa sehat, ada tiga unsur itu, saudaranya. Unsur asupan, intake, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah kita eksersis atau tidak, dan kemudian ketiga, rest. Sama. Untuk tubuh rohani pun, saudara, prinsip yang sama. Sebenarnya bukan tubuh rohani diinspirasikan oleh tubuh jasmani, tapi prinsip di alam rohani itu diimpartasikan Tuhan di hal yang jasmani, supaya kita gampang belajar. Saya ingat ya waktu Pak Tim Kodbah, tentang khawatir. Saya suka sekali kalau Tuhan Yesus Kodbah. Kalau Tuhan Yesus Kodbah itu enggak susah, saudara. enggak bikin kita itu berkernyit, kening kita. Makanya, anak-anak suka sama Tuhan Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus Kodbah kayak atli farisi gitu ya. Menurut kitab ini, waduh, udah gini kita, saudara, udah enggak masuk. Nah, suatu ketika saya lihat itu film Tuhan Yesus, kan banyak versi. Tapi ada satu versi itu yang saya lihat begini, saudara. Tuhan Yesus mau pergi ke perahu, anak-anak ngejar-ngejar. Kalau zaman sekarang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, enggak mungkin, saudara. Anak-anak itu dengan orang lain yang bukan keluarganya itu enggak gampang dekat. Kalau dia sampai anak itu di pangkuan dia, pasti dia kalau ngomong, kalau dia Kodbah, anak-anak bisa mencerna. Nah, kenapa orang sampai anak-anak bisa mencerna? Karena Tuhan Yesus menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kayak Pak Tim bilangkan, orang yang khawatir tuh ya. Itu seperti benih yang sudah jatuh di tanah, tapi tidak bisa tumbuh, bisa tumbuh tapi tidak berbuah, ataupun kalau berbuah-buahnya tidak manis karena apa, ada semak duri. Jadi kita bisa relate. Oh gitu ya. Bisa kita lihat, saudara. Jadi artinya, saudara, untuk melihat keseimbangan ini berlaku, Tuhan pakai, saudara, secara spiritual tentu lebih penting, tapi Tuhan pakai secara jasmani untuk ngajarin kita. Nah, saudara-saudara, jadi pertama, secara jasmani harus seimbang. Makanan yang masuk, kemudian yang keluar, kalau tidak mau obesitas, kemudian juga dengan istirahat. Asupan yang tubuh yang sehat itu, saudara, ditulis oleh Alkitab. Matius 4, 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup, manusia hidup, manusia bisa melakukan kegiatannya, manusia bisa mencapai rencananya. Bukan dari roti saja. Saya ada tambahin angka 1 di situ, itu saya yang bikin, saudara, di Alkitab tidak ada. Roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kapan terjadi ketidakseimbangan? Ketika orang lebih berpikir, roti saja yang lebih perlu, firman yang keluar dari mulut Allah tidak perlu. Atau sebaliknya, saudara, firman saja yang perlu. Pokoknya roh, 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 roh. Ngeroh, 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 roh, roh, roh. Kemudian apa? Yang jasmani tidak terlalu penting. Ini salah kaprah, saudara. Karena coba kita lihat, saudara. Kita lihat contohnya ini. Kita lihat contohnya ini siapa. Banyak contoh di Alkitab. Secara jasmani, kenapa itu penting? 1 Raja-Raja 19, ayat 7-8. Kenapa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kita harus konsider, kita harus hati-hati, kita tidak boleh sembarangan, saudara. Dan itu penting, saudara. Lihat di sini, ini ceritanya Elia itu ngambek. Ngambek sama Tuhan karena takut sama Isabel. Merasa, sudah melayani Tuhan, kok hidupku jadi seperti ini. Ngambek, saudara. Nah, saudara, disuruh ngapain? Ada perintah baru, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi visi yang baru, tapi syaratnya dia harus makan. Seringkali ada dalam pikiran kita, kalau kita ikut Tuhan itu semua kita bypass. Yang penting rohani saja. Ada orang yang gini loh, saudara, jama saya masih mahasiswa ya, kepingin langsing. Pokoknya kalau mau makan, doa. Makan sebanyak-banyak. Tuhan Yesus, aku berdoa. Tidak jadi kalori yang berlebih. Lihat sini, sudah masuk di firman ya. Dikatakan ya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Jadi dia perlu makan double portion, saudara. Dan menyentuh dia, Elia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, kalau tidak makan, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi baru satu kali makan, dia tidur lagi. Ambek nih. Dibangunin lagi, saudara. Makan, ayo makan. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti, visi yang sudah Tuhan memberikan bagi Elia, terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu. Dan kita percaya, makanan ini kan datangnya dari Tuhan, saudara ya. Tuhan yang sediakan. Tidak mungkin kalau Tuhan menyediakan makanannya racun ya. Ada toksin gitu ya, saudara. Makanan junk food. Tidak mungkin, saudara. Ini pasti yang Tuhan berikan ini makanan sehat. Dan firman Tuhan berkata, oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gurung Horeb. Saudara, berapa banyak hamba Tuhan, saudara ya. Begitu banyak kejadian, sakit, stroke, banyak penyakit-penyakit lain datang, kenapa, saudara? Abis pelayanan ditraktir. Nah ini buah simalakama nih, saudara. Kenapa, saudara? Yang undang sangat diberkati. Jadi mau segala makanannya enak-enak di kota itu, apalagi di luar kota, mau semua diberikan. Saya suatu ketika pelayanan di Kalimantan, saudara. Kalimantan itu kan banyak seafood yang enak-enak. Waduh, dikeluar semua ada kepiting, udang. Nah, saudara tahu sendiri lah, itu semua makanan dilarang oleh perjanjian lama, saudara. Karena ada mengandung bahaya, saudara. Waduh, semua makan, gitu, saudara. Waduh, enak sekali, saudara. Fresh. Kemudian, habis itu, minum air jeruk. Saya pernah membaca, memang ini makanan tidak boleh satu, dan mungkin karena umur saya juga, ya, saudara, kolesterol. Saudara begitu saya minum, waduh, itu, saudara. Kayak naik ini dari, kayak ada sesuatu yang naik dari dadah saya gini ya, sampai ke atas sini, saudara. Saya ketakutan sekali, saudara. Waduh, Tuhan jangan sampai terjadi apa-apa nih di sini. Dan saya renung, ini kan yang saya ingin terjadi. Amba-amba Tuhan, yang akhirnya tidak bisa menjaga makanannya. Karena berpikir bahwa saya mah ini Tuhan, pasti Tuhan protek. Nah, suatu ketika saya ketemu amba Tuhan yang sangat care, sangat care dengan kesehatan. Lagi-lagi, saudara, diundang di luar kota. Diundang di luar kota, musim durian. Musim durian, nih, saudara. Waduh, saya orang Medan, saudara, senang durian. Jadi, waktu itu sudah diajak. Hari Sabtu diajak makan durian. Saya pikir, entahlah, masih capek, minggu masih banyak pelayanan. Habis pelayanan, makan malam, makan durian. Nah, saudara tahu kan, makan malamnya pasti di segala macam, yang segala galanya itu diberikan. Nah, saya makan dengan hamba Tuhan ini, satu meja, saudara. Dan kemudian pas mau pulang, dia dengar, nih, anak-anak buda ngomong, ayo kita makan durian. Saya bilang, ayo, senang sekali. Dia panggil, eh, Julita, Julita, sini dulu. Setelah dia ngomong gini, kamu mau lama melayani atau singkat melayani Tuhan? Ya, lama lah, Pak. Saya mau lama melayani. Kalau mau lama melayani Tuhan, hari ini jangan makan durian. Saya sempat berpikir, aduh, tahu gitu, hari Sabtu saya makan durian. Jadi, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, saudara, bahwa perlu balancing juga, saudara, ya. Asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Saudara, lihat Jonathan, ya. Saul bilang, nggak boleh makan. Pokoknya perang terus. Sampai kalah, nggak boleh makan. Eh, dia sumpah, semua yang makan harus mati. Jonathan nggak dengar nih, bapaknya ngomong gitu. Udah kecapean, udah hampir kalah. Lihat, madu, saudara. Ya, ambil madu itu. Seluruh orang Israel nggak ada yang berani makan. Kenapa ingat sumpah bapaknya Raja Saud? Dan kemudian ketika dia tahu, dia bilang begini, Waduh, itu bapak gue udah salah banget tuh. Lihat nih, gara-gara makan itu, mataku udah nggak bisa jelas. Jelas melihat karena kecapean. Sekarang bisa melihat. Itulah yang namanya kekuatan makanan jasmani, saudara. Dan tentu selama pandemi itu mengajar kita, ya, saudara, harus makan makanan yang sehat. Dan kemudian apalagi seorang yang seimbang. Makanan jasmani ini, tidak boleh hanya makanan jasmani saja, makanan rohani juga penting, saudara. Amsal 18 dan 14, bahkan bukan hanya penting, sangat penting. Jadi tingkatannya di atas makanan rohani, saudara. Makan jasmani. Amsal 18 dan 14, orang yang bersemangat, the spirit of a man, jadi hal yang rohani, yang di dalam, dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat, yang patah. Mau makanannya sehat seperti apapun, kalau rohaninya kering, saudara. Punya wounded spirit, saudara. Tidak bisa berjuang. Tapi segala sesuatu terbatas, bahkan uangnya sudah hampir habis, sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh, seperti wanita yang 12 tahun pendarahan, ketemu Tuhan Yesus, makanan-makanan yang rohani, bisa di-bypass semuanya, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Kita perlu belajar. Begini, saudara. Kita perlu analogikan. Kalau untuk makanan jasmani, saya ingat ya, selama pandemi ini ada orang yang kerabat saya, itu orang tuanya selama delta. Delta kan parah sekali, saudara. Jadi harus home caring. Udah enggak terima rumah sakit. Ingat ya, masa delta, virus delta. Jadi enggak terima, harus di rumah sendiri. Udah parah sekali, bapaknya udah tua, sudah parah, sudah pendarahan, saudara. Karena bertolak belakang, sakit jantung, harus makan pengencer. Akhirnya terlalu encar, jadi akhirnya apa, saudara? Dengan akibat dari konsumsi obat-obatan dari penyakit COVID, akhirnya bleeding, saudara. Dan pada masa itu cari oksigen susah. Infus nutrisi enggak ada, saudara. Waduh, sampai kerjasama, saya juga share ke grup alumni saya, di mana dapat oksigen, di mana bisa cari oksigen. Cari sampai dapat, ketemu dapat, saudara. Ketemu infus nutrisi, berapapun harganya dibayar. Saya renung gini, saudara. Kalau untuk makanan jasmani, untuk hidup yang hanya 70-80 tahun di atas muka bumi, kita kayak gitu semangatnya berjuangnya, bagaimana dengan makanan rohani kita, saudara? Adakah kita seimbang, kita juga berjuang untuk dapat makan rohani? Saya bersyukur melihat di sini ada sekitar 66 orang yang hadir. Ini artinya orang-orang yang mengerti sekali, makan rohani itu penting. Asupan rohani itu penting. Mencarinya, memperjuangkannya, harus sama. Paling tidak sama. Harusnya lebih. Untuk seperti kita berjuang untuk kehidupan yang hanya 78-80 tahun di atas muka bumi. Dan bahkan ini bisa di bypass, saudara. Kalau misalnya Tuhan punya satu visi tertentu, nggak makan pun masih bisa hidup. Tapi jangan, don't try this at home. Kalau nggak ada panggilan dari Tuhan, jangan coba-coba. Yesus 40 hari nggak makan, saudara. Tapi bukan berarti kita, Hore, kalau gitu saya juga bisa. Yesus 40 hari nggak makan, saya juga nggak bisa. Wah, saudara, makan itu punya fungsi kekuatan tubuh. Energi untuk tubuh kita. Kalau nggak ada sesuatu, yang Tuhan perintahkan, jangan coba. Kenapa Yesus survive? Karena ada rencana Bapak bagi dia, dan dia punya makanan rohani yang dia selalu berfilosyip dengan Tuhan, itu membaipas semua keterbatasan jasmani. Di kerja kami ada pendoa kami, saudara. Dulu ukurannya XXL. Dapat visi dari Tuhan, karena dia suka misi ke daerah-daerah. Dia tuh kalau puasa 21 hari nggak makan, itu dari XXL, size-nya berkurang jadi M. 21 hari. Dan sering, saudara. Tapi dia juga nggak sembarangan. Kalau Tuhan nggak suruh, nggak berani. Tapi saya lihat, ternyata manusia juga bisa. Jadi artinya kekuatan makanan rohani, walaupun dia nggak makan makanan jasmani, saudara, itu kekuatannya double-double-double kali lipat ganda daripada makanan jasmani. Sebab itu perjuangkanlah selalu makanan rohani, saudara. Daud sudah menang perang, pulang kecapean. Saudara tahu dia lagi dalam pelarian di negeri orang Filistin. Dia pulang ke Ziklak. Semuanya sudah hancur, saudara, semua ditawan. Semua orang marah, nangis. Daud pun nangis. Dia seperti orang yang jatuh, ketimpa tangga. Kalau orang Israel cuma jatuh doang. Serdadu Israel yang 600 lainnya itu cuma jatuh doang, tidak ketimpa tangga. Kenapa dia ketimpa tangga? Karena orang mau melempari dia sampai dengan batu. Nggak punya apapun lagi, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Secara jasmani, kekurangan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi makanan rohani itu, saudara. Harus balance, saudara. Harus lakukan dengan segenap kesungguhan hati, ya, saudara. Nah, saudara-saudara, rest. Firman Tuhan, ada kitab Taurat, yang diberikan dari 10 hukum Taurat. Ada ahli Alkitab yang berkata yang paling sering dilanggar dari hukum Taurat itu adalah istirahat. Untuk menghuduskan diri, untuk hari sabat. Sabat itu kan berarti istirahat, saudara. Nah, karena orang pegang ayat ini. Nah, Pak Tim kemarin bagikan dengan bagus sekali. Amstel 20 E 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Jangan suka tidur, ya. Supaya engkau tidak jatuh miskin. bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ini artinya lagi bicara apa, saudara? Jangan malas. Tapi ayat ini suka dipakai oleh orang yang workaholic. Firman Tuhan bilang, jangan suka tidur. Artinya, akibatnya apa? Jangan menyukai tidur, saudara. Bukan berarti tidak perlu tidur. Kemarin Pak Tim bagikannya. Justru pas kita tidur, terjadi recovery. Secara rohani juga sama. Ada hal-hal yang mungkin kita sudah tidak bisa lakukan lagi, saudara. Tapi ketika kita rest in God's presence, saya berkali-kali lakukan itu, saudara. Ketika sudah tidak bisa lakukan apa lagi, saya harus rest. Kalau tidak, saudara, kalau kita misal kerja, kerja, terus Tuhan sudah suruh kita istirahat, nanti waktu-waktu di mana kita tidak mau istirahat, kita harus bayar di depan, saudara. Dengan apa? Dengan sakit penyakit. Dengan masalah-masalah yang datang. Ingat sabat, 70 tahun pembuangan terjadi kenapa, saudara? Karena sabat dilalaikan. Di mana ketika mereka kan 7 tahun, sekali itu ada sabat. Nanti tahun Nobel juga ada sabat. Mereka harus ada sabat di mana tanah tidak boleh diusahakan. Waduh, pokoknya mau dapat uang sebanyak-banyak sudah kerja, terus kerja. Terus makanya dihitung sama Tuhan, selama sabat itu dilalaikan, 70 tahun, harus ada dalam pembuangan. Saya pernah ketemu orang yang mengabaikan alarm ketidakseimbangan dalam istirahat, saudara. Waktu itu saya lagi bawa mertua saya almarhum berobat ke Malaysia. Rupanya kalau kita pergi ke Malaysia itu, saudara, hampir semuanya orang Indonesia, saudara. Jadi nggak perlu pintar bahasa Inggris di sana, saudara. Semua orang Indonesia. Dan itu orang Medan banyak. Orang Medan. Pilek, flu, sebelum masa pandemi. Berobatnya ke Malaysia, saudara. Gaya benar, saudara. Pokoknya ngomongnya udah alamedan semua. Nah, saya ketemu orang Malaysia, stroke, masih muda. Ternyata saya tanya, Pak, kenapa bisa stroke? Dia bilang begini, tiga hari, tiga malam, nggak tidur. Kerja keras di kantor, ada overtime, pulang, main game. Nggak tidur, saudara. Besoknya kerja lagi, pulang, main game. Tiga hari, tiga malam, stroke, umur 30 tahun. Ada lagi kisah tentang seorang yang dulunya, apa namanya, saudara ya, seorang CEO di sebuah perusahaan IT di India. Dia bangga sekali, saudara. Kerja keras, perkaholik, karirnya hebat, gajinya tinggi. Dia bilang, yang penting asupan makanan sehat dan olahraga. Dia nge-gym, saudara ya. Umur 40 tahun meninggal, karena apa? Mengabaikan waktu istirahat. Jadi Tuhan mau keseimbangan, dan Tuhan itu suka keseimbangan, saudara. Karena dia ciptakan neraca, yang nggak boleh salah. Tuhan suka keseimbangan, sebab itu, saudara, kalau alarm itu bunyi, ayo coba koreksi diri. Apa yang nggak seimbang dalam hidup kita? Pertama keseimbangan. Kemudian, alarm kalau ada sakit penyakit datang. Ini lain lagi, saudara ya. Seperti mau flu, pasti ada alarm, kan? Mulai dari hidung-hidung nggak sumber dikit. COVID datang, ada alarm yang? Ada. Tapi biasanya dikirain, cuma sakit flu biasa, zaman awal-awal kita belum mengerti, saudara. Kalau sekarang orang udah aware, mulai agak diare-diare itu udah takut, saudara. Lihat semua gejala, ada body knowledge. Gejalanya apa aja, kita jadi pinter, jadi dokter semua. Pokoknya nggak google, langsung cari tahu, dan kita bisa lihat indikasi-indikasinya. Saudara, ternyata pain alarm. Pain alarm. Kalau kita ada rasa nggak enak dalam badan kita. Pain is a gift, no one wants it. Orang itu nggak suka sakit, saudara. Apalagi ada lagu Yabes. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kita ada alarm sakit, pasti itu mulai dari sedikit dulu. Itu adalah a gift. Proteksi. Tuhan lagi peringatin kita. Ada musuh datang nih, ada intrusi masuk ke dalam tubuhmu. Ayo bangun. Ayo lakukan sesuatu. Ayo. Gitu ya, saudara. Nah, saudara, saya membaca satu artikel yang menarik sekali dari seorang dokter yang orang tuanya dulu pelayanan di sampai 80 tahun pendiri daripada Caleb Kruk. Saya selalu suka membaca artikel orang-orang yang sampai 80 tahun masih pelayanan. Jadi mamanya ini misionaris di ladang misi. Saya lupa di Afrika apa, di India. Sampai umur 80 tahun masih melayani Tuhan dan membuat pelayanan kepada orang kusta. Dan anak ini tumbuh melihat mamanya melayani orang kusta. Kemudian kelak, dia akan jadi dokter penyakit kusta. Dia bilang begini, orang sakit kusta. Kenapa Tuhan itu banyak sekali ngomongin tentang sakit kusta? Sakit kusta ini bahaya, saudara. Sakit kusta ini membuat orang yang kena penyakit itu stop feeling pain. Jadi orang sakit kusta itu, saudara, nggak bisa rasain apa-apa. Makanya di tempat-tempat di area yang miskin bisa tidur, kemudian dimakan tikus, saudara, jarinya. Bisa nggak tahu. Bisa ada api kebakaran di depan, di samping dia, dia tidur. Dia bisa kebakaran sampai tingkat 3, derajat tingkat 3, saudara, kebakarannya. Nggak rasa apa-apa. Coba bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak rasa sakit nih. Wah, tenang aja kita, saudara. Kita pikir semua aman-aman saja. Padahal sedang terjadi sesuatu. Mungkin kita harus minum vitamin, mungkin kita harus kunjungan ke dokter, mungkin kita harus berdoa lebih kencang lagi. Jadi sakit itu, saudara, itu adalah proteksi dari Tuhan untuk kita. Dipakai Tuhan untuk memproteksi kita supaya kita tahu ada sesuatu sedang terjadi. sedang peperangan sedang terjadi. Kalau bahasa medisnya, ketika terjadi sakit, itu sebenarnya antibody kita lagi berjuang, lagi berperang. Maka kita harus dukung antibody kita supaya kita bisa sembuh. Jadi saudara-saudara syukuri kalau itu bisa terjadi. Ketika kita mengetiakan hal ini, kita jadi bersyukur. Kita bisa mengalami, oh, ada sakit nih. Kita harus lakukan sesuatu. Pain is not something that can, pain is something I must master. Pain is not something that can master me. Jadi bukan kita menjadi victim daripada penyakit, rasa sakit, tapi justru kita harus menguasai dari apa yang sedang kita alami. Saya coba kasih contoh seperti ini, saudara. Waktu saya itu pernah kena sakit, saraf kejepit. Nah, ini sudah komplit, sudah tumor, sudah pernah. Saraf kejepit juga sudah pernah. Dan semua karena kesalahan saya. Jadi waktu itu saya terlalu semangat sekali melakukan suatu aktivitas. Ketarik nih, urat saraf. Mau pelayanan ke manado, saudara. Mau pelayanan ke manado, waduh saya sudah tidak kuat. Sakit sekali. Dan itu kena di bagian pinggul ke bawah, di mana pergerakan paling banyak terjadi. Saya bayangin besok saya harus ke bandara, satu malam sebelum saya berangkat ke manado, saya belum pernah, sebelum saraf kejepit, saya kena itu, dan saya belum sempat ke dokter. Bayangan saya ini gimana ya? Saya harus pergi apa enggak? Saya bilang, Tuhan, kalau sampai jam 3 pagi saya masih sakit, Tuhan ini sakit sekali, saya enggak jadi berangkat. Ternyata jam 4 pagi saya enakan. Jadi saya pikir ini alarm ya. Saya harus pergi. Ternyata sampai di sana saya sakit lagi, saudara. Saya sakit lagi. Tapi saya selalu belajar sesuatu. Bagi seorang anak Tuhan, perjuangan kita bukan hanya melawan daging, kan, saudara. Bukan melawan daging, justru melawan penguasa-penguasa di udara. Saya bilang, Tuhan, segala sesuatu yang kau izinkan terjadi, aku mau itu kau pakai bagi kemuliaan namamu. Semua orang sana tahu saya sakit, karena saya sudah pakai kusi roda, saudara. Turun dari pesawat saya pakai kusi roda, disambut oleh indah. Hah? Apa yang terjadi? Jadi saya ada 4 kali ibadah harus khutbah. Akhirnya saya belajar sesuatu, tapi tadi yang saya kutip, saudara-saudara. Pain is something I must master. Not something that can't master me. Bukan dia yang menguasai saya, saya yang harus menguasai dia. Nah, saudara, itu 4 kali khutbah di hari minggu. 1 kali khutbah di hari Sabtu. Pengundangnya sudah bilang begini, Ibu nanti di atas, kami sediakan kursi, Ibu duduk saja. Itu, saudara, hari Sabtu saya pelayanan, masih agak lebih kuat. Malam, mau dijemput, saya bilang, nggak usah saya makan di hotel saja. Di antar ya, Pak. Waktu di antar, saudara, penutup jadi. Di bel, bel, begitu, saudara, hotel saya. Saya nggak bisa bangun. Saya mana sendiri lagi, ke kiri, ke kanan. Nggak bisa bangun. 15 menit berjuang untuk bangun. Sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, bagaimana besok? Eh, besoknya, saudara, itu saya sudah kesakitan sekali, saudara, sampai waktu mau naik ke mimbar, saudara, itu saya dipapah dua orang, ada dua orang di kiri, kanan saya. Jadi, waktu itu rambut saya putih. Saudara, kan pernah ketemu saya, rambutnya putih dulu ya. Es grey sih ceritanya. Jadi, seperti putih. Jadi, saya kemudian nenek lampir, saudara, nenek tua, naik ke mimbar, dituntup-tuntup, saudara, di mimbar, disediakan kursi. Empat kali ibadah, durasi khotbah, 50 menit, saya kuat berdiri, saudara. Kenapa turun sakit lagi? Berdiri di mimbar, saya nggak sakit. Saya belajar sesuatu. Jadi, ternyata kita bisa melakukan sesuatu. Kan, kalau saya nggak sakit juga, saya bisa berdiri di mimbar, saudara. Ternyata, waktu saya sakit, saya lebih ngerti artinya ditopang oleh Tuhan. Waktu kita nggak sakit, kita kadang-kadang nggak ngerti kita ditopang Tuhan, saudara. Maka, akhirnya curi kemuliaan. Wah, kadang-kadang saya pinter khotbah nih, semua orang di jamaah Tuhan. Jadinya begitu, saudara. Ternyata, waktu kita nggak sakit, kita bisa khotbah dengan baik. Itu pun Tuhan topang kita. Tapi, karena kita sehat, kita nggak berasa. Berasanya kapan? Waktu sakit. Waktu sakit, berasa, saudara. Ternyata, semua keberhasilan, keberhasilan. Ini yang saya katakan, bukan penyakitnya yang menjadi Tuhan dalam hidup saya, saya jadi Tuhan bagi penyakit saya. Malah tambah pengenalan saya akan Tuhan, ternyata Tuhan, aku nggak berdaya tanpa Engkau. Sesudah saya disembuhkan, saudara, saya jadinya bangun tidur. Tambah lagi, ucapan syukur kalau bisa bangun tidur sehat. Orang kalau nggak pernah sakit, saudara, nggak rasa ini, saudara. Waktu saya kesakitan sekali, berjuang sekali untuk bangun tidur, kaki mana dulu yang turun, kepala ke kiri, ke kanan dulu. Begitu sehat, bisa bangun dengan baik. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Rasa syukur. Itu melimpah. Pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Tuhan membuat rasa sakit itu bekerja untukku, bukan melawan aku. Tuhan membuat penyakit untuk bekerja untuk aku, bukan melawan aku. Kalau saudara ngerti ini, Roma 8, 28, Tuhan membuat segala sesuatu, bekerja, mendatangkan kebaikan. Setelah saya keluar dari penyakit itu, pengenalan Tuhan makin tambah, semangat melayani Tuhan juga semakin-makin karena apa? Kobaran. Bahaya mengabaikan. Seringkali physical body itu datang alarm, saudara. Orang lawannya dengan apa? Kan ketika kurang tidur, kan nggak mulai terasa di badannya nggak enak, saudara. Kemudian apa yang dilakukan? Uh, masih ada target loh. Minum kopi, kan? Doping, saudara. Minum kopi. Kemudian apa lagi? Minum ekstra vitamin supaya tubuh tambah kuat. Sebenarnya ketika kita lakukan itu, saudara, kita lagi mematikan alarm. Waktu dia bunyi, kita pakai cara-cara untuk dia nggak bisa bunyi. Bunyi lagi, kan? Snus. Masih snus nih, saudara. Pakai apa lagi? Vitamin mana lagi? Pakai lagi. Akibatnya apa, saudara? Nanti badan kita sudah nggak kenali lagi waktu alarm itu bunyi. Saya punya saudara umur 50 tahun, saudara, sedih sekali, saudara. Luar biasa. Udah doktor, petinggi di kantor, cinta Tuhan luar biasa. Kerja keras dulu kalau tidur jam 3 pagi, jam 3 pagi, besok sudah berangkat kerja lagi. 50 tahun dipanggil Tuhan. Ya tentu indah bersama Tuhan, tapi kan luka, duka yang di alami oleh keluarga yang ditinggalkan. Saya dengar kalimat itu di situ, saudara. Alaramnya sering bunyi. Ini keluarga sendiri loh, keluarga dari pihak kakak saya yang ngomong. Tapi dimatikan. Sudah, jangan sampai itu terjadi. Kalau alarm bunyi, suruh tidur. Walaupun masih ada target, walaupun masih harus dikerjakan. Begitu alarm bunyi, tidur. Secara spiritual, kita juga sering mengabaikan alarm itu, saudara. Bunyi nih, untuk hubungan rohani. Dimatikan. Dengan kata apa kan, kalau kita lagi mau tidur, 5 menit lagi ah. Saya mau bilang sama saudara ya, nggak ada istilah tidur 5 menit lagi. Dulu saya ini anggota pendaki gunung. Gini-gini, mungil-mungil gini, saudara. Waktu mahasiswa, saya anggota Wanadri. Zaman dulu kan ngetop ya, Wanadri kalau ITB. Kalau UI itu mapala UI, gitu, saudara. Saya anggota Wanadri ini, saudara. Jadi naik gunung nih, gunung kedua tertinggi di Jawa Barat. Copes kan, saudara. Targetnya kan mau sampai atas, mau ngeliat matahari terbit di pagi hari. Kecapean di tengah jalan. Saya bilang sama tutor, mentor saya, Kak, boleh nggak tidur sebentar? Dia bilang, nggak boleh. Tidur, mati. Kenapa? Karena nanti kamu nggak dengar lagi alarm untuk bangunkan kamu. Nggak ada istilah tidur lima menit, saudara. Jadi, artinya apa, saudara? Kalau mau tidur, tidur dengan proper. Kalau saya tidur, kalau dalam keadaan krisis tertentu, misalnya saya lagi pelayanan, saya butuh mengurangi tidur, saya pakai siklus tidur satu setengah jam. Saya bunyikan alarm saya, satu setengah jam saya harus bangun. Karena itu slip saya di situ. Tapi nanti begitu saya pulang, saya harus bayar semua yang kekurangan-kekurangan tidur saya. Nggak bisa saya ignore, saudara. Supaya apa? Saya tetap peka akan alarm-alaram itu. Seluruhannya juga seperti itu, saudara. Alaram untuk supaya hati kita nggak pahit. Kemarin, Pak Tim bagikan ya. Tentang hati yang pahit. Saudara, lihat ini. Masmur 106, ayat 32-33. Ini spiritual badi alarm. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi, ini bukan kesalahan Musa. Ini kesalahan orang-orang yang selalu arguing dengan Tuhan. Orang-orang Israel yang arguing, tegar, tengkuk, nggak mau percaya sama Tuhan, yang kena celaka, Musa. Kenapa, saudara? Hatinya pahit. Ingat tadi seperti pengalaman keponakan saya. Nggak mungkin tiba-tiba paru-parunya penuh air. Nggak mungkin, saudara. Ini kan artinya memahitkan hatinya, tiba-tiba meledak. Langsung dia parah besar, saudara. Dia melakukan hal yang Tuhan tidak suruh. Tuhan tidak kehendaki. Tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Dia tetap anak Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak maksimal sampai ke tanah kanan. Kalau saudara ke Israel, kan kita ke Gunung Nebo itu, saudara. Tempat Musa melihat lembah di bawahnya. Saya waktu pertama kali lihat itu, saudara, saya hancur hati. Jadi waktu saya berdiri kan kita bisa lihat tuh ya. Karena Israel di bawah ya, saudara. Saya bilang, Tuhan saya bisa bayangkan hati Musa. Waktu Tuhan suruh lihat, nih tuh, tanah-tanahan tuh yang mau akanku berikan. Tapi kau tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa? Kau mendukakan hatiku. Kau teledoh dan kata-katamu. Jadi hatinya gini, saudara. Rasa pahit di dalam diri Musa, itu sudah ada alarmnya. Mulai dari rasa pahit sedikit, 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 tapi tidak segera dibereskan. Kenapa? Melihat dia tetap punya hubungan dengan Tuhan. Dia tetap bisa melakukan mujizat dengan Tuhan. Semuanya kelihatannya oke. Saudara, ini yang kata firman Tuhan, Ibrani 12, 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Gimana caranya supaya nggak akar pahit? Kan mulai ada alarm tuh. Mulai ada rasa nggak enak nih. Mulai ada rasa nggak suka sama pemimpin. Mulai ada rasa nggak enak nih sama keluarga. Mulai suami, istri. Mulai ada rasa nggak enak nih terhadap teman di kantor, terhadap teman di pelayan. Itu alarm, saudara. Namanya ada rasa sedikit tidak enak. Tuhan bilang, ayo datang ke tahta kasih karunia Allah. Segera bereskan. Jangan biarkan tambah besar. Karena kalau tambah besar, meledak. Nggak heran, saudara, kalau Tuhan suruh tiga kali sehari berdoa, Alkitab bilang. Tujuh kali sehari kamu harus memuji. Apa gunanya segala rutinitas itu, saudara-saudara? Kenapa kita harus datang hari ini di ITM? Kenapa kita ada acara worship? Kenapa kita ada acara menara doa? Itu tujuannya supaya kita selalu datang ke tahta kasih karunia Allah, membereskan segala sesuatunya. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, secara spiritual. Karena ada banyak, tapi kita nggak bisa bahas semuanya itu, saudara. Ketika saudara hati kita mulai tawar. Nggak mungkin tiba-tiba tawar banget itu. Nggak mungkin. Mulai berkurang sedikit, sedikit, sedikit. Nah, ini spiritual dikasih, saudara ya. Nah, Tuhan bilangkan Wahyu 2, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menerita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenalalah. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tadinya on fire nih mulai Tuhan, semangat. Baru kenal Tuhan, semangat sekali. Lama-lama mulai ada kekecewaan. Tapi nggak dibereskan. Kenapa Tuhan bilang, kalau engkau mengampuni 70 kali 7. Karena setiap orang punya kelemahan. Akan mempunyai kesempatan melukai engkau lagi. Membuat kesalahan lagi. Membuat kesalahan sama yang lain. Yang engkau harus lakukan, datang ke tata kasih karunia Allah, dan bereskan. Saudara-saudara harus pegang dalam kita mengikuti Tuhan. Jangan pernah izinkan, apalagi pelayan Tuhan. Berdiri di mimbar, kalau sesuatu belum dipereskan. Saya sampai sekarang jaga itu. Makanya saya kalau pelayanan, pasti nggak mungkin saya lagi ribut sama suami saya. Kadang-kadang saya mau cancel pelayanan, kalau saya masih emosi. Perempuan, saudara, esmosi, ada perasaan. Kata Tuhan, itu kan sebelum matanya terbenam masih boleh marah. Saudara-saudara itu bukan berarti itu. Range di mana kita maksimal boleh marah. Jutuh semakin banyak marah, semakin banyak hormon-hormon yang negatif yang kita keluarkan ke dalam tubuh kita, dan semakin banyak kemungkinan penyakit akan datang kepada kita, saudara. Jadi kalau mulai ngerasa agak tawar. Jangan jadi gini, saudara. Waktu kita semangat dulu awal-awal, lama-lama makin tawar-tawar. Aktif, tapi tawar nih. Aktif, tapi udah nggak punya rasa. Sampai kenapa bisa jadi seperti itu? Diabaikan alarmnya, saudara. Nggak segera dibereskan. Tuhan bilang kalau engkau punya sesuatu, rasa sesuatu terhadap saudaramu, mau doa nih. Tuhan nggak denger tuh, saudara. Ampuni dulu, baru aku ampuni engkau. Jadi dari hal kecil, biasa kan langsung beresin. Nah, biasanya gitu, saudara. Kalau lagi nggak enakan, kan suami istri pasti ada aja nih, nggak enakan, saudara. Jujur, jujur, saudara. Besok ada pelayanan. Dalam hati saya, aduh kenapa besok pelayanan ya? Kayaknya masih enak nih, melampiaskan. Itu salah besar, saudara. Makin panjang, mau melampiaskan, saudara ya. Kemudian di antara tempat tidur kita itu, saudara, kingside, tapi ada guling di tengah-tengahnya. Pembatas, saudara ya. Tidur satu nengok ke kiri, satu nengok ke kanan, saudara ya. Terjadi perang dingin. Saudara, ketika itu terjadi, dan kita membiarkan kita lagi menjauh dari kata kasih karunia Allah. Akibatnya sakit, antri itu sedang sakit penyakit. Lever, ginjal, semuanya terjadi, saudara. Tubuh sakit. Sampai ingat, waktu saya sakit, aduh sulit sekali mau melayani Tuhan, saudara. Padahal kita tadi seperti doa berada Ruben ya. Kita pengen jadi berkat bagi banyak orang. Tubuh harus sehat. Jadi, seolah apa yang kita lakukan? Segera perbaikannya. Lihat orang semangat nih, kita udah pengerja lama. Eh, Pak Andi itu semangat ya melayani Tuhan? Kamu lihat nggak? Kata teman kita. Terus kita ngomong, tenang aja, bentar lagi juga jadi kayak kita. Wah, itu bahaya, saudara. Ini rombongan kepahitan nih, saudara. Rombongan kepahitan lagi ngumpul. Bentar lagi juga kayak kita. Eh, doain orang semangat jadi kayak kita. Tawar hati itu bahaya, saudara ya. Seringkali, kenapa pelayanan nggak bisa growing? Karena apa tuh? Sibuk beresin yang ada di dalam. Saya lihat, Pak Tim ini kelihatannya aman nih, karena rambutnya nggak ada yang putih. Suami saya udah mulai banyak putih, Pak Tim. Selama pandemi. Itu tanda-tanda, saudara. Banyak persoalan. Karena belum waktunya putih, udah putih. Jadi artinya gini, saudara. Ayo. Kalau ada alarm. Fisik, peresin. Ayo lihat body. Knowledge. Body engagement kita, jangan biarin. Kalau secara spiritual, satu jalannya. Datang ke tata kasih karunia Allah. Kalau kita sakit hati, makanlah firman Tuhan yang mendukung supaya tidak sakit hati lagi. Amin, saudara. Kalau kita kepahitan, oh, tinggal Google. Kepahitan, keluar semua ayatnya, saudara. Percayai firman Tuhan itu bisa menolong kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni, maka baca firman Tuhan. Akan ada banyak perumpamaan yang harus kita makan secara jasman rohani untuk bisa menolong kita. Tidak kepahitan lagi. Maka akhirnya kita bisa punya tubuh yang sehat. Jasmani, rohani, untuk melayani Tuhan. Tuhan yang semua berkati, mari kita berdoa. Bapak, disugur kami bersyukur kau berikan alarm itu kepada tubuh kami secara fisik, secara spiritual. Karena engkau ingin kami lama melayani engkau dengan tubuh yang sehat. Penuh sukacita, Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi firmanmu ini metraikan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh lakukan dengan sederhana, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati bersama-sama. Kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih.